1 jam berlalu dalam sekejap mata. Siaping bersenang-senang. Dia menyapa setiap setan yang mendirikan kios di pasar dan menyebut mereka bersaudara. Dia bersenang-senang. Tanpa kecuali, semua iblis diperas olehnya dan menyerahkan semua harta karun di kios mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani bersuara pada Siaping. Yang ingin mereka lakukan hanyalah kehilangan kekayaan secepat mungkin untuk menghindari bencana. Lagi pula, dibandingkan dengan kehidupan mereka, kekayaan hanyalah milik duniawi. Meski begitu, kehilangan begitu banyak harta tetap saja membuat hati mereka sakit. Seolah-olah hati mereka berdarah. Ayah, saudara iblis, bagaimana aku bisa merasa tidak enak dengan keramah tamahanmu? Jika ada kesempatan di masa depan, aku, Fengdu, pasti akan membalas budi kalian semua. Siaping menepuk dadanya dan berkata dengan suara nyaring. Bayar pantatku. Pemerasan semacam ini hanyalah membalas kebaikan dengan permusuhan. Sudah merupakan berkah dari surga bahwa dia tidak membawa kemalangan besar bagi mereka. Beraninya mereka meminta pembayaran kembali padanya. Dikatakan bahwa menjadi saudara iblis kemalangan bahkan lebih menyedihkan daripada menjadi musuh iblis kemalangan. Beraninya mereka menjadi saudara iblis kemalangan. Apa dia mengira hidup mereka terlalu panjang? Setan-setan itu mengertakkan gigi. Mereka hanya ingin Fengdu bajingan ini segera meninggalkan tempat ini dan menghilang dari pandangan mereka selamanya. Itu adalah pilihan terbaik untuk semua orang. Namun, beraninya mereka mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Mereka hanya bisa mengutup dalam hati. Tidak, tidak, tidak. Tuan Fengdu, kami melakukan semua ini dengan sukarela. Kami tidak membutuhkan Anda untuk membalas budi kami. Benar, kita semua bersaudara. Kita semua adalah iblis neraka teratai biru. Kita semua berada di perahu yang sama. Wajar jika kita saling membantu. Tidak perlu membalas budi kita. Tuan Fengdu, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Benar, tiba-tiba aku teringat bahwa masih ada yang harus kulakukan. Aku mungkin harus kembali ke ruang tunggu. Tuan Fengdu, kami sangat menyesal tidak bertemu lebih awal. Jika bukan karena masih ada yang harus saya lakukan, saya pasti ingin mengobrol dengan Anda sepanjang malam dan minum bersama Anda. Setan-setan itu berbicara dengan cara yang munafik. Masing-masing dari mereka memperlihatkan ekspresi kesetiaan dan kebenaran. Seolah-olah mereka ingin membakar kertas kuning dan memenggal kepala siaping agar mereka bisa menjadi saudara angkat. Namun, jauh dilubuk hati mereka, mereka berharap bisa mendapatkan jarak 800 tahun cahaya dari bajingan ini dan tidak pernah bertemu dengannya lagi. Jadi begitu, aku tidak menyangka kalian semua ada urusan. Aku sudah bersikap kasar. Baiklah, karena kalian semua ada urusan, silakan saja. Aku masih harus jalan-jalan. Siaping melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa iblis-iblis ini telah diperas olehnya hingga tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa, jadi tidak ada gunanya menyimpannya. Sekalipun dia memeras orang miskin, dia tidak akan bisa memeras apapun dari mereka. Terlebih lagi, jika dia terus memeras mereka seperti ini, iblis-iblis ini mungkin akan menjadi gila. Semakin keras pegas ditekan maka pantulan semakin tinggi. Tentu saja, dia tidak takut dengan pembalasan iblis, tetapi dia memutuskan untuk membatalkannya. Dia sudah mendapatkan cukup banyak. Masih ingin jalan-jalan. Ketika beberapa setan mendengar ini, mulut mereka bergerak-gerak dan tidak bisa berkata-kata. Sejujurnya, berapa banyak iblis yang ingin diperas oleh iblis kemalangan bajingan ini sebelum dia mau menyerah? Berapa banyak setan yang ingin dia buat? Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagi mereka, lebih baik orang ini tinggal sejauh mungkin dari tempat ini. Akan lebih baik jika dia tidak pernah muncul lagi di tempat ini. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi, Tuan Fengdu. Iya, itu sebenarnya bukan suatu kebetulan. Lain kali, mari kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Tuan Fengdu, kami berangkat. Sampai jumpa lagi. Mendengar kata-kata ini, para iblis sangat gembira seolah-olah mereka telah menerima hadiah yang besar. Seolah-olah mereka telah mendengar dekret kaisar dan akhirnya bersedia melepaskan mereka. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka langsung menyelinap pergi. Seolah-olah mereka telah menunjukkan kemampuan magis iblis. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka bahkan menyatu dengan kehampaan, mengerahkan kecepatan tercepat dalam hidup mereka. Hanya dalam sekejap, setan-setan ini dengan cepat meninggalkan pandangan siaping. Seluruh pusat perdagangan juga dibersihkan, dan tidak ada secarik kertas pun yang tersisa. Sejujurnya, setan-setan ini ketakutan dengan kejadian ini. Mereka tidak berencana datang ke pasar perdagangan untuk sementara waktu. Lebih aman bersembunyi di rumah. Ngomong-ngomong, kemana aku harus pergi selanjutnya? Siaping menyentuh dagunya dan terus berjalan di sekitar pangkalan. Namun, kemanapun dia pergi, masih ada kekacauan, menyebabkan banyak setan di pangkalan menjadi panik. Pada saat ini, di kedalaman pangkalan, di suatu tempat di markas besar. Serangkaian teknik mantra seperti cermin muncul di udara. Ini seperti proyeksi virtual, dan seluruh alasnya ditampilkan pada permukaan seperti cermin. Ini adalah kemampuan ilahi unik suku iblis, teknik cermin ruang waktu. Itu memungkinkan seseorang untuk menyebarkan spell sheet demi spell sheet di sekitarnya dan mengamati segala sesuatu yang terjadi di area ruang waktu ini. Ini juga salah satu teknik pengawasan di pangkalan. Itu memungkinkan iblis tingkat tinggi di pangkalan mengetahui semua yang terjadi di pangkalan. Tidak peduli apa itu, tidak ada yang bisa lepas dari kendali mereka. Pada saat ini, di ruang konferensi markas, banyak iblis tingkat tinggi muncul. Faktanya, ada iblis yang tak terkalahkan di sini. Ada total 49 setan yang tak terkalahkan. Mereka semua bergegas dari berbagai tempat di neraka terate hijau, dan mereka telah mendengar berita tentang Doom Demon. Oleh karena itu, mereka sangat tertarik dengan iblis spesial ini. Menarik, iblis Doom ini baru berada pada tahap kuno abadi, tapi dia sudah memahami kekuatan takdir seperti itu, teriakan tadi, kemampuan magis apa yang membuat semua iblis berbalik. Sepertinya aku pun tidak bisa menolaknya. Ini seperti kekuatan hukum takdir, kekuatan sebab dan akibat. Iblis yang tak terkalahkan menyipitkan matanya dan menatap pemandangan yang telah terjadi. Terutama adegan di mana siaping menghentikan semua iblis. Dia telah melihatnya berkali-kali, tetapi tidak peduli berapa kali dia melihatnya, dia tetap menganggapnya sulit dipercaya. Aku tidak yakin. Terlalu sedikit informasi tentang Doom Demon. Bahkan di era Demon God, sepertinya Doom Demon adalah keberadaan yang tabu. Semua informasi tentangnya disegel oleh Demon God. Oleh karena itu, itu adalah wajar jika kita tidak tahu banyak tentang Doom Demon. Tapi satu hal yang pasti, Doom Demon ini berbahaya, sangat berbahaya. Ekspresi iblis tak terkalahkan lainnya tampak serius. Itu hanya pada tahap kuno abadi, dan ia sudah memiliki kekuatan malapetaka yang mengerikan. Jika ia maju ke tahap kuno abadi, atau bahkan alam tak terkalahkan, siapakah yang bisa menghentikannya? Oleh karena itu, saran saya adalah membunuh Doom Demon ini secepat mungkin untuk menghilangkan ancaman di masa depan. Kita tidak bisa membiarkannya terus berkembang. Jika tidak, neraka teratai hijau kita akan mengalami bencana besar. Niat membunuh yang intens keluar dari tubuhnya, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Jelas sekali, ia benar-benar ingin membunuh siaping. Niat membunuhnya sedang mendidih. Ia ingin menghilangkan bencana ini sepenuhnya, menghilangkan faktor berbahaya dan tidak stabil ini. Bunuh itu. Mendengar ini, Iblis Rilem Merah tak terkalahkan tertawa, itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Mengapa kamu tidak pergi dan membunuh Iblis Doom? Kami akan menunggu kabar baik Anda di sini. Ini. Iblis Rilem Hitam tak terkalahkan segera tutup mulut dan tidak bisa berkata-kata. Sejujurnya, itu hanya mengatakannya. Ia tidak punya nyali untuk membunuh Doom Demon. Tentu saja, kekuatan Doom Demon paling tinggi di zaman kuno. Dibandingkan dengan Iblis Alam tak terkalahkan seperti mereka, itu sama sekali bukan tandingan mereka. Masalahnya adalah, segalanya tidak sesederhana itu. Jika semudah itu, Dewa Iblis dari era Dewa Iblis tidak akan begitu menderita karena Doom Demon. Pertama-tama, jika mereka membunuh Doom Demon, maka aura nasib buruk yang tak ada habisnya pada Doom Demon akan ditransfer ke kehidupan yang membunuh Doom Demon. Itu setara dengan mewarisi kesialan yang tak ada habisnya. Dengan cara ini, menghadapi nasib buruk yang mengerikan, bahkan Dewa Iblis pun mungkin akan terbunuh. Ini setara dengan menukar nyawa dengan nyawa. Dewa Iblis mana yang rela melakukan hal seperti itu dan menyerahkan nyawanya untuk mengabdi pada Dewa Iblis lainnya. Logika yang sama. Setan-setan dari alam tak terkalahkan ini semuanya seperti raja di neraka terate hijau. Mereka menguasai suatu wilayah dan memiliki miliaran setan di bawah mereka. Mereka berada di atas puluhan ribu setan. Semuanya adalah eksistensi seperti kaisar yang menikmati kehidupan abadi. Bagaimana mereka bisa rela mati bersama Doom Demon? Mereka adalah setan, bukan malaikat. Mengorbankan diri sendiri demi orang lain adalah sesuatu yang bahkan tidak ingin mereka pikirkan. Tentu saja, mereka juga bisa mengirim Iblis abadi untuk membunuh pihak lain. Tapi inilah masalahnya. Dihadapkan dengan Doom Demon yang mencapai alam kuno Imemorial, bahkan Demons Imemorial tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Mereka mungkin akan terbunuh oleh segala macam kesialan bahkan sebelum mereka sempat bergerak. Jadi, mereka berada dalam dilema. Bawahan mereka tidak bisa membunuh pihak lain, tetapi mereka tidak mau melakukannya sendiri dan menyebabkan kedua belah pihak terluka. Selain itu, semua Iblis Rilem tak terkalahkan ini memiliki rencana mereka sendiri. Hubungan mereka tidak baik satu sama lain. Bahkan mungkin ada kebencian yang tidak bisa didamaikan di antara mereka. Mungkin ada Iblis yang ingin menggunakan kekuatan Doom Demon untuk membunuh musuhnya. Meskipun mereka tampak duduk di ruang konferensi, ada berbagai macam plot dan plot dalam kegelapan. Itu tidak ada habisnya. Huff, jangan coba-coba menabur perselisihan di sini. Salah satu Iblis-Iblis hijau mencibir. Aku yakin kamu tahu betapa berbahayanya Iblis Kemalangan. Jika ia terus tumbuh dan mencapai alam purba, kita berdua tidak akan bisa mengendalikannya. Ini bukan lelucon. Jika Anda pernah membaca catatan sejarah, Anda pasti tahu bahwa Iblis Kemalangan adalah hal yang tabu di era Dewa Iblis. Setelah muncul, semua Dewa Iblis harus bergabung untuk membunuh Iblis Kemalangan. Ini memperingatkan para Iblis yang hadir untuk tidak mengabaikan bahaya Iblis yang malang karena mereka sedang bertarung satu sama lain. Kalau tidak, ketika mereka dewasa, akan terlambat untuk menyesal. Setan-setan itu diam. Mereka secara alami mengetahui ancaman dari Doom Demon. Kalau bukan karena itu, bagaimana mereka bisa datang jauh-jauh ke sini untuk mengadakan pertemuan. Tetapi tidak akan mudah untuk membunuh Iblis Kemalangan ini. Ia adalah Iblis Kemalangan, dan ia memiliki rasa bahaya yang luar biasa. Jika kita ingin menyerangnya, ia pasti sudah mengetahuinya sebelumnya. Setan biru berkata dengan suara yang dalam, dan konsekuensi dari membunuh Iblis Kesialan ini bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung. Jika kita tidak dapat menyelesaikan ini, kita tidak dapat menyentuhnya untuk saat ini. Tidak, tidak, tidak. Mungkin kita tidak perlu membunuhnya. Kita hanya perlu menyegelnya agar tidak berlarian dan menebar malapetaka. Bukankah itu cukup? Iblis orangnya lainnya menyipitkan matanya dan menyuarakan sarannya. Menarik. Di era Dewa Iblis, nampaknya para Dewa Iblis juga mencoba yang terbaik untuk menyegel Iblis Kemalangan ini alih-alih membunuhnya. Banyak setan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Masalahnya adalah, bagaimana kita menyegelnya. Dan kita pasti tidak bisa membiarkan Iblis Kemalangan ini lolos dari segelnya. Masalah ini pasti sangat mudah dilakukan. Itu mudah. Iblis orangnya itu terkekeh. Aku pernah menemukan harta karun Iblis dalam sebuah relik. Namanya adalah Peti Mati Tersegel Tak Bernyawa. Begitu Iblis Kemalangan ditempatkan di dalam Peti Mati Tersegel Tak Bernyawa, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Suara mendesing. Dia meraih dengan tangannya yang besar, dan Peti Mati Putih segera muncul di tangannya. Itu seukuran telapak tangan, dan ada tanda segel neraka yang padat dan menakutkan di atasnya. Tampaknya ada lusinan rantai ketertiban yang menutupinya. Setan manapun dapat merasakan kekuatan Peti Mati ini. Isinya kekuatan luar biasa. Peti Mati Penyegel Tak Bernyawa. Anda benar-benar mendapatkan harta ajaib, dan Anda bersedia mengeluarkannya. Banyak setan terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki kartu truf seperti itu. Untuk menyegel Iblis Kemalangan, tidak peduli berapa banyak harta yang ada, kita harus mengeluarkannya. Setan Oranya itu tertawa. Tentu saja, kekuatan harta Iblis ini tidaklah sederhana. Dibutuhkan puluhan dari kita para Iblis dari alam tak terkalahkan untuk bergabung dan menanamkan sihir ke dalamnya. Hanya dengan begitu kita dapat membuka peti penyegel tak bernyawa dan menyegel musuh dalam sekali jalan. Tidak mungkin. Harta Iblis macam apa ini? Ini sebenarnya membutuhkan lusinan dari kita Iblis alam tak terkalahkan untuk bergabung. Beberapa setan bertanya. Mereka semua terkejut. Mereka jarang melihat harta karun neraka yang begitu kuat. Aku juga tidak begitu yakin, tapi kekuatan harta Iblis ini tidaklah sederhana. Menyegel Iblis kesialan itu sia-sia. Konon itu digunakan untuk menyegel Dewa Iblis. Setan Oranya itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, tapi tidak ada gunanya betapapun kuatnya itu. Terlalu sulit untuk digunakan. Setiap kali dibuka, itu membutuhkan banyak energi. Saya tidak bisa menggunakannya sendiri. Mendengar ini, para Iblis mengerti mengapa Iblis Oranya bersedia mengambil harta ajaib ini. Ternyata harta ajaib ini nilainya kecil. Setan Oranya tidak bisa menggunakannya sama sekali. Rasanya hambar, tapi sayang untuk dibuang. Itulah mengapa Iblis Oranya bersedia mengambil harta ajaib ini dan memanfaatkannya. Tapi dengan cara ini, mereka jauh lebih lega. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir Iblis Oranya itu merencanakan sesuatu. Tapi kapan kita akan bergerak? Kita harus menyegel Iblis Kemalangan ini secepat mungkin. Pergerakan monster-monster kosong itu semakin sering terjadi. Jika kita terus menunda, monster kosong itu mungkin akan melancarkan serangan habis-habisan ke neraka teratai hijau. Ketika saatnya tiba, Iblis Kemalangan dan monster kehampaan akan menimbulkan masalah pada saat yang bersamaan. Kita akan selesai. Setan hitam itu berkata dengan suara rendah. Alasan kenapa mereka begitu bersatu juga karena tekanan dari monster kosong. Tidak ada waktu seperti sekarang. Ayo kita singkirkan Iblis ini secepat mungkin. Iblis jahat Oranya terkekeh. Oh tidak, Iblis kesialan berlari keruntuhan Dewa Iblis. Tiba-tiba, salah satu Iblis hijau sepertinya menyadari sesuatu dan langsung berteriak. 2613 Apa? Mendengar ini, banyak setan di ruang konferensi mau tidak mau berdiri. Mereka hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyegel Doom Demon sepenuhnya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa sebelum mereka bisa melakukan apapun, Doom Demon telah melarikan diri dan memasuki peninggalan Demon God. Tempat itu sangat rumit bahkan bagi mereka. Seperti yang diharapkan dari Doom Demon. Meskipun dia tidak mengetahui bahwa kita berencana melawannya, dia bisa merasakan bahaya dan memasuki peninggalan Dewa Iblis atas inisiatifnya sendiri. Di permukaan, ini tampak seperti tindakan sembrono, tetapi telah menemukan peluang untuk bertahan hidup. Wajah Iblis hitam itu tiba-tiba menjadi suram. Langsung terasa bahwa Doom Demon sulit untuk dihadapi. Itu layak menjadi Doom Demon yang terkenal, sebuah eksistensi yang bahkan Dewa Iblis tidak bisa berbuat apapun. Perilaku mencari keberuntungan dan menghindari bahaya seperti ini saja sudah cukup untuk membuatnya melihatnya dari sudut pandang berbeda dan mengaguminya. Pada saat yang sama, ketakutannya terhadap Doom Demon telah mencapai puncaknya. Iblis malang ini terlalu berbahaya. Kami hanya berencana melawannya, tapi kami bahkan tidak melakukan apapun. Bahkan tidak ada tanda-tanda apapun, tapi orang ini benar-benar pergi lebih dulu dan memasuki reruntuhan Vingot. Kemampuan ini tidak ada apa-apanya. Candaan. Setan oranya itu mengepalkan tangannya. Setelah maju ke alam tak terkalahkan, ia menjadi semakin terpesona oleh hukum takdir. Itu adalah kekuatan yang sulit dipahami. Tampaknya tidak ada apa-apanya, tetapi itu benar-benar ada. Semakin kuat, semakin ia terpesona oleh neraka itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini telah memasuki peninggalan Dewa Iblis. Tidak mudah bagi kita untuk menyegelnya. Setan merah menyipitkan matanya. Rasanya masalah ini mulai sedikit merepotkan. Apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja, kita harus mengikutinya. Jika dia mendapatkan harta karun di peninggalan Dewa Iblis dan kekuatannya meningkat pesat, lalu siapa yang bisa mengendalikannya? Iblis oranya berkata dengan suara yang dalam, yang paling penting, jika ia secara tidak sengaja menemukan lorong luar angkasa lain di peninggalan Dewa Iblis dan meninggalkan peninggalan Dewa Iblis, bukankah itu lebih berbahaya? Banyak setan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Itu benar. Meskipun tampaknya hanya ada satu lorong luar angkasa yang stabil di peninggalan Dewa Iblis, ada terlalu banyak rahasia di peninggalan Dewa Iblis. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka mengetahui segalanya. Tidak sulit untuk memahami bahwa ada lorong luar angkasa kedua yang dapat meninggalkan peninggalan Dewa Iblis. Kalau begitu, ayo kita ikuti dia masuk. Begitu kita melihat bocah itu, kita akan segera menyegelnya dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Setan hitam itu segera berkata. Baiklah. Semua Iblis Rilem Invincible mengangguk dan segera memutuskan. Wuss. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Iblis Alam tak terkalahkan ini berkedip-kedip, dan mereka terbang menuju saluran luar angkasa peninggalan Dewa Iblis, berharap untuk menyusul Iblis Dumfengdu sesegera mungkin. Saat ini, di reruntuhan Vingot. Saat ini, Xiaoping sudah memasuki reruntuhan Dewa Iblis. Tidak ada setan di sekitarnya karena reputasinya sudah lebih buruk dari lubang jamban. Tidak ada setan yang berani mendekatinya sekarang. Oleh karena itu, ketika dia memasuki reruntuhan Vingot, jurang lainnya mundur, tidak berani masuk bersama Xiaoping. Mereka takut akan terjerat dengan Xiaoping dan menarik bahaya yang tidak terduga. Iblis dari alam tak terkalahkan ingin membunuhku. Saya tidak menyangka nama Iblis Kemalangan akan membuat Iblis-Iblis ini begitu ketakutan. Xiaoping menyentuh dagunya. Faktanya, ketika Iblis dari alam tak terkalahkan ini ingin membunuhnya, sistem di tubuhnya telah memperingatkannya sebelumnya, menunjukkan bahwa musuh tirani sedang mengincar nyawanya dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Dia juga tahu bahwa yang mengincarnya sebenarnya adalah Iblis alam tak terkalahkan, dan jumlahnya adalah lusinan. Kemunculan begitu banyak Iblis alam tak terkalahkan sungguh luar biasa. Bahkan jika satu muncul, itu akan cukup untuk menghancurkannya dengan mudah, apalagi puluhan. Oleh karena itu, demi bertahan hidup, dia segera memutuskan untuk memasuki reruntuhan Vingot. Hanya dengan kekuatan reruntuhan Vingot dia bisa bertahan di bawah tangan Iblis Rilem tak terkalahkan ini. Lagipula, ada terlalu banyak tempat menakutkan dan berbahaya di reruntuhan Vingot. Bahkan jika Iblis alam tak terkalahkan masuk, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia pasti akan selamat. Agaknya, setelah memasuki reruntuhan Vingot, Iblis-Iblis ini tidak akan berani terlalu lancang. Baiklah, ayo pergi ke istana itu. Siaping menyentuh dagunya dan memikirkan kuil yang belum selesai dia jelajahi sebelumnya. Tempat itu berisi formasi pembatas yang kuat, dan telah dikepung oleh puluhan Iblis primordial untuk jangkau waktu yang tidak diketahui tanpa bisa ditembus. Agaknya, pasti ada rahasia besar di tempat itu. Dan dengan kekuatan pertahanan kuil itu, bahkan jika Iblis dari alam tak terkalahkan itu ingin menghancurkannya dalam waktu singkat, itu mungkin mustahil. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera memperlihatkan sayap neraka emas gagak. Seluruh tubuhnya dengan mudah menyatu ke dalam kehampaan, dan dia langsung berteleportasi puluhan ribu tahun cahaya. Dalam sekejap mata, Siaping menemukan jembatan ketidakberdayaan sebelumnya dan segera bergegas tanpa penundaan. Dan hanya beberapa menit setelah Siaping meninggalkan tempat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Iblis rilem tak terkalahkan dengan aura seperti jurang juga secara kolektif muncul di reruntuhan Vingot. Kekuatan masing-masing tubuh mereka terkondensasi menjadi suatu substansi, seolah-olah mereka telah memutarbalikkan hukum neraka yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka meletus dengan kekuatan domain yang kuat, seolah-olah mereka sendiri adalah alam semesta yang independen, dan kekuatan hukum tirani yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis beroperasi di dalam domain. Sial, Doom Demon itu berlari sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Kenapa dia terburu-buru? Apakah dia terburu-buru untuk bereinkarnasi? Kekuatan rasa ilahi iblis hitam menyebar kemana-mana, tetapi ditemukan bahwa tidak ada aura yang ditinggalkan oleh Siaping di kota neraka ini. Wajahnya sangat jelek. Ia jelas telah mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi ia tidak menyangka bahwa itu masih terlambat. Apakah orang itu tahu bahwa kita akan memburunya? Setan oranya itu menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi waspada. Mustahil, kedatangan kita ke markas juga merupakan rahasia besar. Kecuali kita, tidak ada iblis lain yang mengetahuinya. Terlebih lagi, itu adalah ide dadakan kita untuk menghadapinya. Bagaimana anak itu bisa mengetahui keberadaan kita? Setan hijau menggelengkan kepalanya, merasa mustahil bagi pihak lain untuk mengetahui keberadaan mereka. Bahkan Dumdimen yang terkenal tidak dapat memiliki kemampuan melihat ke depan seperti itu. He he, entah beruntung atau sudah tahu kita akan memburunya, ayo kita kejar dulu. Kalau kita tangkap, kita akan tahu kebenarannya. Iblis merah tua tertawa dengan kejam. Benar, aku bisa merasakan anak itu tidak jauh dari kita. Sebentar lagi, kita akan menyusulnya. Setan oranya itu penuh dengan niat membunuh. Setelah mengucapkan kata-kata ini, banyak setan segera mengejarnya. 2314 Di Aula Dewa tertentu di reruntuhan Dewa Iblis. Suara mendesing. Siaping bergerak sangat cepat. Dia menyeberangi jembatan ketidakberdayaan dan tiba di Aula Dewa tempat dia datang sebelumnya. Karena roh jahat dan Iblis di tempat ini pada dasarnya telah dibersihkan olehnya, kota ini sangat aman. Tidak ada monster yang menempati tempat ini. Menarik. Siaping mengusap dagunya. Dia telah turun dalam tubuh aslinya, jadi dia mengaktifkan mata neraka gagak emas dan langsung melihat semua formasi terbatas di Aula Dewa. Dia bisa melihat lebih banyak daripada saat klon Gaia telah tiba. Dia menemukan bahwa ada total 108 ribu formasi terbatas di Aula Dewa. Mereka terhubung satu sama lain dan sangat rumit. Ada miliaran formasi terbatas yang disusun bersama. Selain itu, susunan dan kombinasi setiap formasi pembatasan cukup menakutkan, dan mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Setan primordial sebenarnya mencoba menjelajah secara perlahan dengan harapan menemukan jalan aman menuju Aula Dewa. Itu hanya mimpi bodoh. Bahkan jika mereka menghabiskan waktu miliaran tahun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kekurangan dalam formasi yang membatasi tersebut. Namun, bagi Siaping, yang memiliki mata neraka gagak emas, formasi terbatas di Aula Dewa semuanya terbentang di hadapannya. Tidak ada yang tertinggal. Saya tidak pernah berpikir bahwa Aula Dewa di kota neraka biasa akan memiliki formasi pembatas yang begitu kuat. Kota ini mungkin tidak sesederhana itu. Mungkin mengandung rahasia besar. Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa Aula Dewa itu tidak sederhana. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Aula Dewa di kota neraka lainnya. Kenyataannya, Aula Dewa di kota-kota lain semuanya telah dihancurkan. Hanya Aula Dewa ini yang masih utuh. Itu cukup membuktikan betapa luar biasa tempat ini. Tentu saja, ini adalah hal yang baik untuk Siaping. Jika Aula Dewa tidak cukup kuat dan misterius, mungkin Aula itu tidak akan mampu menghentikan pengejaran Iblis tak terkalahkan. Itu tidak akan bisa menjadi tempat dia bersembunyi. Jika dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang tempat ini, dia mungkin harus pergi ke kota lain yang lebih berbahaya untuk menghindari Iblis yang tak terkalahkan. Dan itu bukan hanya formasi yang membatasi. Tampaknya ada Aula Dewa Iblis. Siaping mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang mulia, kuat, dan luar biasa dari kedalaman Aula Ilahi. Itu adalah yang tertinggi, di atas segalanya. Kekuatan ini berada pada level yang sama dengan kekuatan garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya. Kuil ini pasti berisi kekuatan mengerikan dari Dewa Iblis. Kalau tidak, darah di tubuhnya tidak akan berdenyut seperti ini. Sejujurnya, dia semakin tertarik dengan rahasia kuil ini. Suara mendesing. Berpikir sampai di sana, Siaping tidak ragu-ragu. Dia menggunakan mata neraka gagak emas dan segera menemukan kelemahan dalam formasi. Dia melangkah masuk. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, sosoknya berkedip dan menyatu dengan kehampaan. Dia menghilang dari angkasa dan langsung dipindahkan ke kedalaman istana. Tidak lama setelah Siaping memasuki kuil dan meninggalkan tempat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wuss. Tiba-tiba, Iblis dari alam tak terkalahkan mengejarnya. Mereka bahkan tidak memberi Siaping waktu untuk bernafas. Mereka menggunakan kecepatan penuh mereka, menerobos kehampaan, dan tiba dalam sekejap. Namun meski begitu, mereka sudah terlambat. Ketika mereka tiba, tidak ada jejak Siaping. Hanya tersisa sedikit auranya. Sialan, Fengdu kabur. Bagaimana bajingan ini bisa berlari begitu cepat? Sedikit lagi, dan dia akan menyusul orang ini. Setan merah itu mengepalkan tinjunya dan sangat marah. Untuk mengejar Iblis Fengdu, dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mengambil risiko menarik banyak monster ke dalam peninggalan Dewa Iblis dan menerobos kehampaan, hanya untuk menghentikan Fengdu. Namun meski begitu, mereka masih terlambat satu langkah. Menarik. Saya ingat kita telah menjelajahi tempat ini berkali-kali. Seharusnya tidak ada rahasia. Mengapa ada olah Dewa yang belum pernah dilihat atau direkam? Setan oranya menatap olah Dewa di depannya dan tampak sangat tertarik. Ya, bagaimana Iblis Kemalangan menemukan olah Dewa ini? Dan formasi restriktifnya sangat lengkap. Saya khawatir ada rahasia besar di tempat ini. Salah satu setan hijau juga tergoda. Sejujurnya, setiap kali olah Dewa Kuno muncul, itu akan menyebabkan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya, karena ada banyak harta karun yang tersembunyi di olah Dewa Kuno. Harta karun ini cukup untuk membuat Iblis-Iblis yang tak terkalahkan ini bertarung dan menyebabkan aliran darah. Belum lagi sebagian besar olah Dewa di peninggalan Dewa Iblis sebenarnya dalam keadaan rusak, dan sebagian besar harta di dalamnya hilang. Itu pasti tidak selengkap olah Dewa Kuno di depan mereka. Hampir tidak ada kerusakan. Olah Surgawi ini sangat aneh. Pasti ada rahasia besar. Setan hitam menyipitkan matanya. Dia secara naluriah berkata pada dirinya sendiri bahwa olah Dewa Kuno ini sangat tidak biasa. Dikatakan bahwa meskipun Doom Demon adalah Iblis yang paling tidak beruntung di neraka, dan dapat menyebabkan bencana dan kemalangan yang tak ada habisnya, segalanya berjalan berlawanan arah ketika mencapai titik ekstrim. Dalam kemalangan ekstrim, ada juga keberuntungan ekstrim yang tersembunyi. Iblis orannya berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir olah Dewa Kuno ini adalah kelahiran keberuntungan ekstrim dalam kemalangan ekstrim Iblis Doom. Itulah sebabnya dia menemukan olah Dewa tersembunyi ini. Dia mengatakan tebakannya. He he, aku tidak peduli bagaimana Doom Demon menemukan olah Dewa ini. Aku hanya ingin tahu cara memasuki olah Dewa ini dan mendapatkan bagian dari jarahannya. Saya tidak ingin melihat semua harta karun di dalamnya dicuri oleh Doom Demon. Hanya dengan begitu kita punya kesempatan untuk masuk. Benar, saya punya firasat bahwa rahasia olah Dewa Kuno ini bukanlah hal yang sepele. Kita tidak boleh melewatkannya. Lebih baik berhati-hati. Jangan masuk gegabuh. Formasi pembatas olah Dewa ini tidak sederhana. Ini sangat kuat. Jika kita masuk dengan gegabuh, saya khawatir kita akan terbunuh di dalam. Menarik. Bahkan kami para Iblis dari alam tak terkalahkan takut dan ketakutan terhadap olah Dewa ini. Iblis Doom ini benar-benar berani memasukinya tanpa rasa takut. Rahasia apa yang dia ketahui tentang olah Dewa ini? Itu benar. Iblis Malang ini memiliki terlalu banyak rahasia. Merupakan misteri besar bahwa ia mampu bertahan dari usia muda hingga sekarang tanpa ditemukan oleh Iblis lain dan tumbuh hingga kondisinya saat ini. Setelah kita menangkap Doom Demon, jangan terburu-buru menyegelnya. Kita harus menangkapnya, menginterogasinya, dan mengungkap semua rahasianya. He he, tentu saja. Tapi yang paling penting sekarang adalah menghancurkan formasi yang membatasi di sini secepat mungkin. Itu mudah. Saya adalah master formasi terkenal di neraka. Itu hanyalah formasi terbatas dari olah ilahi. Beri saya setengah hari dan saya bisa menghancurkannya. Banyak setan yang membicarakannya. 2615 Saat ini, Siaping sudah memasuki olah ilahi. Dengan kekuatan mata neraka gagak emas, dia melihat kekurangan dari formasi yang membatasi. Semudah berjalan di tanah datar. Hanya dalam beberapa saat, dia telah melewati entah berapa banyak susunan pembatas. Suara mendesing. Detik berikutnya, ketika dia melewati formasi pembatas terakhir, kekuatan teleportasi langsung menutupi seluruh tubuhnya dan memindahkan tubuhnya ke ruang lain. Hem. Siaping menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa dia sepertinya telah sampai di bagian terdalam dari olah ilahi. Itu adalah istana yang sangat besar, seperti kerajaan raksasa. Dia hampir tidak bisa melihat bagian atas atap. Istana di sekitarnya sangat luas. Di kedua sisinya terdapat patung batu raksasa. Mereka tampaknya berasal dari berbagai ras setan besar. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada patung asura, nether ghost, evil ghost, demons, void monsters, dan lain sebagainya. Tampaknya ada kepanikan, ketakutan, dan emosi lain di dalam mata mereka. Mereka hampir hidup dan hidup. Dapat dikatakan bahwa keterampilan memahat semacam ini sungguh luar biasa, sebuah karya seni yang melampaui langit. Jika bukan karena patung batu tersebut tidak memiliki nafas kehidupan, dia akan mengira patung batu tersebut masih hidup. Namun, di antara sekian banyak patung batu, hanya di posisi paling tengah yang berdiri patung dewa iblis yang tinggi mengjulang. Itu memancarkan aura dan tekanan yang luar biasa. Aura seperti itu hampir terlihat. Bahkan jika Rilemsein tak terkalahkan berdiri di sini, dia akan kagum dan tidak berani bertindak gegabuh di tempat ini. Selain itu, dia juga bisa merasakan kekuatan luar biasa dari dewa iblis yang terpancar dari sekitar istana ini. Tampaknya lebih menakutkan daripada formasi yang membatasi di dunia luar. Jika dia menyentuh tabu tempat ini, dia pasti akan mati. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, sesosok tubuh kokoh keluar dari kedalaman kehampaan. Itu adalah pria berkepala banteng dengan tongkat di tangannya dan mahkota di kepalanya. Dia memancarkan kekuatan tirani. Saat dia muncul, sepertinya hukum ruang waktu ini telah berhenti bekerja. Selamat, yang beruntung. Pria berkepala banteng itu memandang Siaping dengan tenang. Kamu benar-benar memasuki aula iblis tanpa cedera. Ini berarti kamu memenuhi syarat untuk menerima warisan dan kekuatan dewa iblis. Suaranya mendengung dan sepertinya beresonansi dengan hukum langit dan bumi. Siapa kamu? Siaping menyipitkan matanya dan menatap Minotaur dengan waspada. Dia tidak akan mudah mempercayai orang asing. Siapa yang tahu apa yang direncanakan pihak lain? Saya Moragus, Peramal Kuil ini, dan juga Roh Artefak Kuil ini. Saya bertanggung jawab untuk memilih penerus dewa iblis yang memenuhi syarat. Minotaur menyebut dirinya Moragus, Peramal Kuil ini. Apa? Siaping mengepalkan tangannya. Meskipun dia sudah tahu bahwa kuil kuno dan misterius ini tidak sederhana, dia tidak menyangka akan sehebat ini. Sebenarnya ada warisan Demon God di tempat ini. Di neraka, siapa yang tidak tahu betapa berharganya warisan dewa iblis. Bahkan iblis-iblis paling biasa pun bisa naik ke surga dalam satu langkah dan menjadi penguasa neraka yang lebih tinggi. Namun, jumlah warisan dewa iblis yang muncul setiap saat dapat dihitung dengan jari. Selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit yang muncul. Bahkan iblis dari alam tak terkalahkan akan menjadi gila dan bersedia membayar berapapun harganya jika dia tahu bahwa ada warisan dewa iblis. Ngomong-ngomong, siapa kamu dan apa rasmu? Segera laporkan namamu. Minotaur, Moragus, bertanya. Siaping segera ingin menjawab bahwa dia menggunakan nama palsu, tetapi tiba-tiba, dia merasakan kekhawatiran di hatinya. Seolah-olah kekuatan takdir yang mengerikan di kedalaman kehampaan sedang memperingatkannya. Dia melihat aura kematian yang tak ada habisnya di atas kepalanya, seolah-olah malapetaka akan menimpannya. Peringatan, peringatan, Tuhan rumah harus memperhatikan. Saat ini, suara sistem terdengar. Tempat ini adalah warisan dari dewa iblis sejati. Jika kamu berbohong di depan dewa iblis sejati, mengingkari janjimu, atau tidak menjawab, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu akan membatu, dan aura hidupmu akan membatu. Dibawa pergi, kamu pasti akan mati. Apa? Mendengar ini dan menerima pengingat sistem, hati Xiaoping bergetar. Pantas saja nalurinya memperingatkannya dengan keras untuk tidak berbaring di tempat ini, kalau tidak dia pasti akan mati. Namun, dia tidak menyangka bahwa tempat ini sebenarnya adalah istana tempat tinggal dewa iblis sejati, dan memiliki warisan dewa iblis. Namaku Xiaoping, manusia. Memikirkan hal ini, Xiaoping segera menjawab. Dibawah pengaruh kekuatan dewa iblis sejati, tidak menjawab atau berbohong hanya akan menyebabkan kematian. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Manusia. Mendengar ini, mata Tauren Moragus berbinar, dan dia menatap Xiaoping. Menarik, ini adalah dunia neraka. Bagaimana Anda, sebagai manusia, masuk neraka? Dan bahkan jika Anda memasuki dunia neraka, dengan tubuh manusia Anda yang lemah, Anda tidak akan mampu menahan erosi kekuatan asal neraka, dan Anda akan berasimilasi dengan makhluk neraka. Sejujurnya, dia tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihat makhluk seperti manusia. Ia selalu merasa bahwa manusia itu seperti makhluk zaman dahulu yang hanya muncul di legenda. Saya secara alami memiliki kemampuan saya sendiri, kata Xiaoping dengan tenang. Meskipun dia tidak bisa berbohong atau tidak menjawab di bawah pengaruh kekuatan dewa iblis sejati, bukan berarti dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar oracle di kuil ini? Apa identitas aslimu? Dia balik bertanya sambil menatap Tauren Moragus. Suara mendesing. Dalam sekejap, ekspresi Tauren Moragus berubah, dan wajahnya berubah muram karena dia tidak menyangka manusia ini berani bertanya padanya. Namun, di bawah pengaruh kekuatan dewa iblis sejati, dia tidak bisa tidak menjawab, dia juga tidak bisa berbohong. Tentu saja aku oracle di kuil ini, dan aku juga penguji di sini. Namun, ekspresi Tauren Moragus pulih dengan sangat cepat. Dia tersenyum tipis, seolah reaksinya barusan tidak pernah terjadi. Tampaknya orang ini benar-benar oracle di kuil. Siaping menyipitkan matanya. Faktanya, sistem telah mengingatkannya sebelumnya bahwa tidak ada kehidupan yang bisa berada di bawah kekuasaan dewa iblis sejati, bahkan dewa iblis sejati. Belum lagi oracle kuil ini. Pihak lain seharusnya sangat jelas tentang hal ini, tetapi dia masih berani mengatakan hal seperti itu, yang berarti identitasnya memang benar, dan dia tidak berbohong. Namun meski begitu, ia tetap menjaga kewaspadaan mutlak terhadap Tauren Moragus ini. Di dunia neraka, dia tidak bisa mempercayai iblis atau iblis manapun. Ini karena roh-roh jahat ini dapat berhianat kapan saja, dan mereka dapat berbohong kapan saja. Mereka jahat dan licik, penuh konspirasi, tipu muslihat, perhitungan, dan pembunuhan. 2616. Sistem, tahukah kamu apa yang disebut tes ini? Siaping menyipitkan matanya. Dia tidak tahu seberapa besar Tauren mengatakan yang sebenarnya. Meski itu tidak salah, menyembunyikan informasi penting sudah cukup membuatnya salah menilai. Jika kamu ingin mengetahui isi ujian dewa iblis sejati, kamu membutuhkan 100 kristal kebencian. Sistem menjawab. 100 kristal kebencian. Mendengar ini, Siaping tercengang. Hanya dengan mengetahui informasinya diperlukan puluhan miliar kristal kebencian, yang bahkan lebih berharga daripada artefak ilahi. Namun, ini terkait dengan warisan dewa iblis. Bahkan sedikit informasi pun sangat berharga. Terkadang, informasi bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. Tidak mengetahui informasi berarti kematian. Dapat dimengerti bahwa informasi semacam ini mahal harganya. Namun, dari samping juga terlihat betapa kuatnya sistem tersebut. Itu benar-benar maha kuasa. Ia bahkan mengetahui isi warisan dewa iblis sejati, yang sungguh luar biasa. Menukarkan. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Dia memiliki sejumlah besar kristal kebencian pada dirinya. Meskipun 100 kristal kebencian bukanlah jumlah yang kecil, itu sepadan dibandingkan dengan informasi warisan dewa iblis. Warisan dewa iblis sejati sangat sederhana. Hanya ada satu cara, yaitu dengan mengalahkan penguji. Sistem mengatakan, selain berbohong, apapun cara yang Anda gunakan, mengalahkan penguji akan dianggap lulus ujian dan mendapatkan warisan dewa iblis sejati. Namun jika gagal, Anda akan langsung membatu dan menjadi patung batu abadi di tempat ini. Mendengar ini, mata Siaping berbinar. Tak heran jika banyak sekali patung batu yang terlihat seperti aslinya di tempat ini. Mereka semua adalah iblis yang gagal dalam ujian. Patung batu ini sendiri masih hidup. Mereka hanya terkikis oleh kekuatan dewa iblis sejati dan berubah menjadi patung batu. Saya hanya harus mengalahkan penguji. Kalau begitu, peserta sidangnya banyak sekali. Mungkinkah tidak satupun dari mereka yang berhasil? Siaping merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Jika mengalahkan penguji dianggap sukses, pewaris yang tak terhitung jumlahnya akan datang dari era yang tak terhitung jumlahnya, dan pasti akan ada iblis yang memperoleh warisan dewa iblis sejati. Namun sejauh ini, warisan dewa iblis sejati masih ada. Bisa dibayangkan betapa sulitnya tes ini. Tentu saja tidak sesederhana yang dibayangkan. Tentu saja tidak mudah untuk dilewati. Mengalahkan penguji hanyalah percobaan pertama. Yang paling penting adalah menerima warisan kekuatan dewa iblis sejati. Sistem menjawab, untuk memiliki kekuatan dewa iblis sejati dengan sempurna, ada tiga prasyarat. Yang pertama adalah Anda tidak pernah berbohong dalam hidup Anda. Yang kedua adalah Anda tidak pernah mengingkari janji. Yang ketiga adalah kamu harus memiliki fisik yang kuat yang dapat menahan kekuatan dewa iblis sejati. Ini. Mata siaping membelalak. Masing-masing dari ketiga prasyarat ini adalah cerita fantasi. Pertama-tama, kondisi pertama telah menghalangi banyak makhluk hidup untuk mewarisi dewa iblis sejati. Sejujurnya, apalagi para iblis yang pandai berbohong, bahkan manusia dan ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta pun tidak berani mengatakan bahwa mereka tidak pernah berbohong. Terlebih lagi, di bawah kekuatan dewa iblis, kebohongan terkecil pun tetaplah kebohongan. Misalnya, mereka mengatakan bahwa mereka lapar padahal sebenarnya tidak, mereka memuji pihak lain karena tampan meskipun sebenarnya tidak. Singkatnya, tidak ada orang yang tidak berbohong. Untuk bertahan hidup, iblis akan berbohong berkali-kali dan melawan hati mereka sendiri untuk menyanjung orang lain. Tidak heran jika tidak ada iblis yang bisa mendapatkan warisan dewa iblis sejati meskipun sudah muncul begitu lama. Kondisinya terlalu keras. Mungkin hanya bayi baru lahir yang memenuhi syarat pertama. Mereka tidak pernah mengalami apapun, tidak pernah berbohong, dan selalu menepati janji. Masalahnya adalah bayi seperti itu tidak mungkin bisa mengalahkan pemeriksa. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada makhluk hidup yang dapat mewarisi warisan dewa iblis sejati. Jika seseorang dapat melewati ketiga prasyarat ini, maka warisan dewa iblis sejati akan berhasil. Sistem melanjutkan, namun, jika seseorang tidak bisa lulus, maka dia tidak akan bisa mewarisi kekuatan dewa iblis sejati. Iblis itu sendiri akan langsung berubah menjadi pemeriksa, roh artefak kuil, atau lebih tepatnya, boneka yang terikat pada tempat ini. Hanya dengan mengalahkan 10 ribu pengambil percobaan seseorang dapat terlahir kembali dan lepas dari belenggu kuil. Namun, jika salah satu dari 10 ribu tantangan gagal, maka seseorang akan mati dan berubah menjadi patung batu abadi di kuil, tidak akan pernah bereinkarnasi. Jadi begitu, Xiaoping menyadari, pantas saja dia merasakan kebencian dari Minotaur ini. Ternyata untuk mendapatkan kembali kebebasannya, orang ini harus mengalahkan 10 ribu peserta uji coba. Bagi Minotaur, ini adalah masalah hidup dan mati. Entah dia mati, atau dia hidup. Kedua belah pihak pada dasarnya tidak dapat didamaikan. Hal ini juga memastikan kebrutalan tes tersebut. Tidak ada pihak yang akan bersikap lunak terhadap mereka. Jika saya mengalahkan 10 ribu peserta uji coba, bisakah saya benar-benar lepas dari belenggu kuil? Xiaoping bertanya. Tentu saja, di bawah kekuatan Dewa Iblis Sejati, tidak ada makhluk hidup yang bisa berbohong. Semua janji akan ditepati. Tidak ada keraguan tentang ini. Sistem mengatakan, namun, meskipun Anda dapat melarikan diri dari kuil, Anda tidak dapat mengungkapkan informasi apapun kepada dunia luar. Ini adalah kontrak yang dibuat dengan Dewa Iblis Sejati. Jika ada kemungkinan kebocoran sekecil apapun, Anda akan langsung mati. Karena itu, isi warisan Dewa Iblis Sejati tidak pernah bocor ke dunia luar. Tidak ada iblis yang tahu apa warisan dari Dewa Iblis Sejati. Karena itu, banyak sekali iblis yang mati satu demi satu. Seperti yang diharapkan dari Dewa Iblis Sejati. Xiaoping kagum. Dia hanya bisa mengatakan bahwa itu memang kekuatan Dewa Iblis. Itu melampaui segalanya, mengabaikan kekuatan hukum dan mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Tampaknya di bawah selubung kekuatan Dewa Iblis, semua hukum alam semesta akan kehilangan efektifitasnya. Hanya hukum di men-gat yang efektif. Mereka berada di atas hukum alam semesta dan memiliki kekuatan unik. Tapi apa isi tesnya? Bagaimana kita bisa mengalahkan pengujinya? Xiaoping bertanya. Isi tes ini mencakup segalanya. Itu semua diputuskan oleh penguji. Sistem mengatakan, jika penguji bersedia, dia dapat menggunakan batu gunting kertas untuk memutuskan hasilnya. Namun, pengujinya tidak sebodoh itu. Mereka tidak akan menganggap hidup mereka sebagai lelucon. Mereka pasti akan menggunakan metode yang paling menguntungkan untuk menentukan hasilnya. Misalnya, Iblis yang pandai bertarung akan bertarung dengan peserta uji coba. Jika Iblis pandai memasak, mereka akan bersaing dengan peserta uji coba dalam memasak. Jika Iblis yang pandai dalam kecepatan, mereka akan bersaing dalam kecepatan dan seterusnya. Singkatnya, mereka akan bersaing dengan peserta uji coba dalam hal apapun yang bisa dilakukan oleh penguji. Singkatnya, mereka akan menemukan isi tes yang paling bermanfaat bagi mereka. Semuanya bertujuan untuk mengalahkan lawan. Artinya tidak mengetahui apa isi tesnya karena semuanya diputuskan oleh penguji. 2617 Jadi begitu. Mata Siaping berbinar, dan dia memancarkan aura pembunuh. Dia akhirnya memahami bahaya warisan Dewa Iblis sejati. Kelihatannya sederhana dan tidak terlalu rumit, tetapi sangat sederhana. Setiap langkah penuh dengan bahaya, dan sedikit kecerobohan akan menyebabkan kematian. Ini adalah kengerian dari warisan Dewa Iblis. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan Iblis Rilem Invincible akan gagal di sini dan mati sepenuhnya. Orang ini. Pada saat ini, penguji, Minotaur, juga sedang mengamati Siaping. Wajahnya sangat suram. Ia mengira akhirnya ada penguji di kuil Dewa Iblis sejati, dan ia memiliki harapan untuk keluar. Jika pihak lain berbohong, itu akan langsung berubah menjadi patung batu. Ini bisa membunuh pihak lain secepat mungkin. Faktanya, ada cukup banyak pengambil ujian yang dengan bodohnya berbohong di tempat ini dan berubah menjadi patung batu, sehingga menghemat banyak tenaga. Tapi manusia ini berbeda. Dia sepertinya tahu bahwa ini adalah kuil Dewa Iblis sejati, dan dia tidak bisa berbohong. Rencana pertamanya gagal begitu saja. Tapi untungnya, itu adalah penguji, dan bisa mengatur konten penilaian apapun sesuka hati, dan itu harus konten penilaian yang bermanfaat baginya. Dengan cara ini, betapapun kuatnya manusia ini, dia tidak bisa mengalahkannya. Dan selama ia bisa mengalahkan 10 ribu peserta ujian, ia bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Haruskah aku melawan manusia ini? Dikatakan bahwa manusia adalah individu yang sangat lemah. Dibandingkan Iblis dengan level yang sama, manusia jauh lebih lemah, dan dapat dibunuh dengan mudah. Minotaur itu menyipitkan matanya, memikirkan isi penilaiannya. Tidak, tidak. Manusia biasa mungkin sangat lemah, tetapi beberapa manusia tingkat jenius memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan bahkan dapat dibandingkan dengan Iblis dengan garis keturunan Dewa Iblis. Manusia ini sebenarnya bisa masuk neraka dari dunia manusia, dan bahkan menahan erosi sumber kekuatan neraka, dan tidak pernah berasimilasi dengan kekuatan neraka. Bisa dibayangkan kekuatan manusia ini pasti luar biasa. Jika aku bersaing dengannya, aku mungkin akan jatuh ke dalam perangkap orang ini. Saya tidak bisa melakukan ini. Tapi jika kita tidak melawan, lalu tes apa yang harus kita gunakan? Bagaimana kita bisa dengan mudah membunuh manusia ini? Haruskah kita bersaing dalam kecepatan, kekuatan, pertahanan, atau kecerdasan? Ia terus memikirkan konten penilaian yang berpeluang menang. Pemeriksa. Saat itu, Siaping tiba-tiba berbicara. Apa itu? Minotaur itu berkata dengan tidak sabar. Bolehkah aku memintamu mati? Dengan suara deras, sosok Siaping melintas dan dia mengarahkan jarinya ke arah Minotaur. Terapi unik, jari Indra. Apa? Minotaur itu terkejut. Ia tidak menyangka manusia di depannya begitu kejam. Ia bahkan belum mulai menceritakan isi penilaiannya, dan bajingan ini benar-benar berani menyerangnya. Bagaimana manusia ini bisa begitu berani? Ia mencoba menghindar, tetapi ternyata tidak mungkin untuk mengelak. Jari ini sepertinya mengandung kekuatan karma. Dari akibat ke sebab, dari sebab ke akibat. Kekuatan ini mengikuti garis karma dan menyerangnya. Dimanapun ia bersembunyi, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apalagi kekuatan jari ini begitu cepat hingga mampu membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan dengan kekuatannya, ia tidak akan bisa mengelak. Dengan suara keras, jari itu langsung membombardir tubuh kepala sapi. Pada saat yang sama, kekuatan api infernal Golden Crow yang dimasukkan Siaping ke dalam tubuh kepala sapi tiba-tiba meletus. Sial, api macam apa ini? Kenapa seperti ini? Kepala sapi berteriak ketakutan. Awalnya ia mengira dengan pertahanannya yang kuat, ia akan mampu bertahan dari segala serangan di dunia. Bahkan jika ia disergap secara tiba-tiba, ia akan mampu bertahan melawannya dan tidak mati untuk saat ini. Tapi, bagaimana mungkin jari ini mengandung kekuatan mengerikan dari api infernal Golden Crow? Hal ini terutama terjadi pada Siaping, yang telah naik level ke kondisi kuno abadi. Kekuatan api infernal Golden Crow di dalam tubuhnya seribu kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia memiliki kekuatan penciptaan yang dapat mengubah apapun. Kekuatan penghancurnya juga mendapat peningkatan yang mengejutkan. Api besar infernal Golden Crow meledak dari tubuh kepala sapi, membakarnya dari dalam keluar. Seolah-olah setiap sel di tubuh kepala sapi telah menyala, menyebabkan darah, daging, darah, dan jiwanya berubah menjadi bahan bakar yang terbakar habis-habisan. Tidak, tidak, tidak. Kepala sapi merasa ngeri karena merasakan ancaman kematian yang akan datang. Tapi, semuanya sudah terlambat. Api infernal Golden Crow meledak dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi obor. Saat ini, ia dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka mengetahui hal ini akan terjadi, maka hal ini akan membunuh hak asasi manusia sejak awal. Mengapa perlu memikirkan semua hal ini di sini? Besar. Bahkan sebelum penilaian dimulai, ia sudah jatuh ke dalam rencana manusia tercelah ini. Ia terbunuh dalam sekejap. Siapa sebenarnya pengawas sebenarnya di sini? Tapi, betapapun marahnya, betapa takutnya, dan betapa marahnya si kepala sapi, ia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Faktanya, kekuatan api infernal Golden Crow bahkan telah membakar jiwanya. Hanya dalam satu tarikan napas, tubuh kepala sapi terbakar seluruhnya dan berubah menjadi abu, menghilang tanpa bekas. Ini, mengapa tuan rumah tiba-tiba menyerang dan membunuh pengawas. Melihat bagaimana pengawas, kepala sapi, dibunuh oleh siaping dalam sekejap dengan kecepatan secepat kilat, sistem terasa seperti jatuh, tidak tahu apa yang sedang terjadi sama sekali. Sederhana saja, bukankah saya harus mengalahkan pengawas untuk lulus ujian? Siaping tersenyum, meskipun isi ujian ditentukan oleh pengawas, pengawas tidak berhak mengambil keputusan sebelum pengawas mengumumkan isi ujian, bukan? Namun, ujian tidak hanya dimulai ketika pengawas mengumumkannya. Sebenarnya, saat kamu masuk ke olah suci, ujian mengenai Dewa Iblis Sejati telah dimulai. Tadi kamu bilang aku hanya perlu mengalahkan pengawas untuk lulus ujian. Untuk mencapai tujuan ini, aku bisa menggunakan cara apapun. Yang jelas, sebelum pengawas mengumumkan isi ujiannya, saya langsung menyerang dan membunuh pengawas tersebut. Bukankah itu berarti saya sudah lulus ujian? Inilah yang dimaksud dengan mengambil inisiatif. Ini. Sistem tidak tahu harus berkata apa. Bip-bip. Pada saat ini, sebuah suara mekanis terdengar dari kedalaman kehampaan. Selamat, pengambil uji coba, manusia siaping. Anda telah mengalahkan 10 juta 22.222. Pengawas nomor 333 dan memperoleh hak untuk mewarisi Dewa Iblis Sejati. Memang tebakanku benar. Sebelum pengawas mengumumkan isi ujian, membunuh pengawas juga merupakan cara untuk lulus ujian. Siaping tersenyum. Sistem terdiam. Sebenarnya, ia baru saja memahaminya. Bagi pewaris Dewa Iblis Sejati, mampu membunuh pengawas dalam sekejap berarti pewaris tersebut memiliki kekuatan luar biasa, ketenangan luar biasa, dan kemampuan pemahaman yang mengejutkan. Tidak peduli aspek apapun, dia adalah pewaris yang memenuhi syarat. Untuk aulah suci, orang seperti itu secara alami adalah orang yang berbakat. Namun bagi pewaris kekuatan Dewa Iblis Sejati, ini hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah yang paling penting. Jika ahli waris tidak dapat melewati ketiga syarat tersebut, dia pasti akan mati. 2618. Gemuru Gelombang-gelombang. Saat pemeriksa meninggal, seluruh istana mulai bergetar. Satu demi satu, formasi pembatas itu hancur, seolah-olah akan runtuh dan menghilang dalam sekejap. Kekuatan mengerikan yang cukup kuat untuk membekukan ruang dan waktu sepertinya telah melebur ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Seolah-olah formasi pertahanan Aula Dewa telah menghilang pada saat itu, memperlihatkan istana utama. Tiba-tiba, istana kuno dan megah muncul di sekitarnya, seperti bintang di mana-mana. Posisi mereka unik, dan setiap istana merupakan simpul formasi. 108.000 istana dibangun, yang merupakan formasi super ketat yang berisi kekuatan Dewa Iblis. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, di dunia luar, lusinan Iblis Alam tak terkalahkan terkejut, karena mereka masih berpikir keras tentang bagaimana cara mematahkan formasi terbatas Aula Ilahi. Namun di hadapan istana warisan yang dibangun oleh Dewa Iblis sejati, mereka menghabiskan waktu lama tanpa petunjuk apapun. Tapi ini sudah diduga. Bahkan Dewa Iblis tidak dapat menghancurkan istana warisan semacam ini, jadi bagaimana mungkin Iblis dari Alam tak terkalahkan bisa melakukan sesuatu terhadapnya. Hanya keberadaan khusus seperti Xiaoping, yang memiliki kekuatan untuk melihat melalui formasi terbatas, yang dapat menemukan kekurangan dari formasi terbatas dan dengan mudah masuk ke istana warisan. Dan tepat ketika Iblis-Iblis ini kehabisan akal, formasi pembatas dari Aula Dewa tiba-tiba menghilang, dan satu demi satu formasi pembatas yang kuat menghilang di depan mereka. Seolah-olah sebuah istana yang penuh dengan harta karun tiba-tiba membuka pintunya yang dijaga ketat, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mereka. Seolah-olah ada kue yang jatuh dari langit. Apa yang terjadi dengan Aula Dewa? Bukankah tadi itu sangat kuat? Kenapa tiba-tiba hilang? Setan merah tercengang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa pertahanan aray pembatasan hampir sempurna, tetapi tiba-tiba runtuh pada saat ini. Hal ini membuat masalah ini terasa sangat tidak nyata. Ia menggosok matanya, mengira ia sedang berhalusinasi, atau ia telah jatuh ke dalam formasi ilusi. Aku tidak yakin, tapi kita harus berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah Aula Dewa kuno, misterius dan tidak dapat diprediksi. Kita tidak boleh terlalu berhati-hati, kata Iblis hitam lainnya dengan suara rendah. Iblis jahat hitam lainnya berkata dengan suara yang dalam. Ia sudah sepenuhnya waspada, dan ia menahan nafas serta menenangkan pikirannya. Tapi setelah berjaga selama setengah hari, ia tidak menyadari ada yang salah seolah-olah istana itu muncul di hadapan Iblis tanpa peringatan apapun. Apakah karena kuda kemalangan Iblis yang masuk tadi? Apakah anak ini memperoleh manfaat besar di Aula Dewa? Itulah sebabnya hal seperti ini bisa terjadi. Setan merah menyipitkan matanya. Rasanya perubahan mendadak di kuil itu pasti ada hubungannya dengan mantis Iblis Kemalangan. Mungkin itu disebabkan oleh anak itu. Lagi pula, Iblis Kemalangan yang legendaris hanyalah seorang pengacau. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada pengecualian. Saya tidak yakin. Ayo masuk dan melihat. Setan hijau lainnya berkata dengan suara yang dalam sambil memberikan sarannya sendiri. Sejujurnya, mereka semua adalah Iblis kuat yang telah mencapai alam tak terkalahkan. Mereka berdiri di puncak ratusan juta setan. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga tidak banyak hal yang dapat melukai mereka. Bahkan jika mereka tidak berani memasuki kuil untuk menjelajah, maka tidak ada setan yang akan masuk. Selain itu, lusinan Iblis alam tak terkalahkan berkumpul di tempat ini. Bahkan jika terjadi sesuatu, mereka akan menjaga satu sama lain dan tidak menderita terlalu banyak kerugian. Segera setelah Iblis Hijau selesai berbicara, banyak Iblis Rilem yang tak terkalahkan saling memandang. Mereka juga Iblis yang sangat tegas. Begitu mereka mengambil keputusan, mereka tidak akan ragu. Peninggalan Dewa Iblis berada tepat di depan mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Dalam sekejap, banyak Iblis Rilem yang tak terkalahkan masuk ke Aulah Ilahi tanpa ragu-ragu. Tubuh mereka segera dikelilingi oleh kekuatan ruang yang tak terlihat. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, mereka dipindahkan ke bagian terdalam dari Aulah Dewa, yang juga merupakan tempat uji coba. Eh, tempat apa ini? Apakah ini bagian dalam Aulah Dewa? Setan hijau melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah sampai di Aulah Besar. Di mana-mana dipenuhi patung batu raksasa yang padat. Mereka tampak hidup, tetapi sangat aneh, membuat bulu kuduk berdiri. Aku tidak yakin. Lebih baik berhati-hati. Jangan bertindak gegabuh di sini. Aku bisa merasakan aura Dewa Iblis di sini, kata Iblis oranya itu dengan waspada. Rasanya di tempat seperti ini di mana Dewa Iblis berada, tidak perlu terlalu berhati-hati. Dengar? Bukankah itu Feng Du Si Iblis Kemalangan? Sebenarnya ada di sini juga, kata Iblis Hitam dengan terkejut. Karena menemukan sosok Feng Du Si Iblis Kemalangan di depannya. Rasanya seperti bepergian ke ujung bumi untuk menemukannya, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Itu benar-benar Feng Du Si Iblis Kemalangan. Bajingan ini benar-benar memasuki Aulah Dewa. Haruskah kita segera bertindak dan menyegelnya? Setan merah siap bergerak dan segera ingin menyegel setan kemalangan. Jangan bertindak gegabuh. Ini adalah tempat di mana Dewa Iblis berada. Kita masih belum tahu tempat apa ini. Kita harus berhati-hati, atau kita akan dikutuk selamanya. Setan oranya itu sangat berhati-hati. Meskipun penting untuk menyegel Iblis Kemalangan, keselamatannya sendiri juga sama pentingnya. Dia tidak bisa kehilangan nyawanya. Memang benar? Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Tidak perlu terburu-buru. Setan-setan itu mengangguk. Mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui akal ilahi. Mereka tidak bermaksud membiarkan Iblis Kemalangan di depan mereka mengetahui isi percakapan mereka. Pada saat ini, Siaping awalnya berencana untuk memulai langkah kedua dalam mewarisi warisan Dewa Setan Sejati. Namun, sebelum dia bisa bergerak, dia menemukan bahwa Aulah Dewa juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tampaknya sesaat sebelum Minotaur mati, sebagai balas dendam, ia untuk sementara menghilangkan formasi terbatas Aulah Dewa, memungkinkan semua Iblis tak terkalahkan yang berkeliaran di luar untuk masuk. Ini segera membuat kekuatan pembatas dari Aulah Dewa berpikir bahwa tiba-tiba ada lusinan pewaris Aulah Dewa, dan mereka semua berada pada level yang sama dengan Siaping. Hanya dengan mengalahkan lusinan Iblis yang tak terkalahkan ini dia bisa benar-benar mendapatkan warisan Dewa Iblis Sejati. Jelas sekali, ini adalah balas dendam ketua pemeriksa sebelum dia meninggal. Bahkan jika dia terbunuh, dia ingin membuat Siaping menderita. Namun, Siaping juga punya keuntungan. Karena kematian Minotaur, sebagai pewaris pertama, dia secara alami mewarisi posisi ketua pemeriksa dan memiliki wewenang untuk secara otomatis mengeluarkan misi percobaan. Selama dia bisa mengalahkan lusinan Iblis tak terkalahkan yang hadir, dia masih bisa mewarisi kekuatan Dewa Iblis Sejati. Memikirkan hal ini, mata Siaping menoleh, dan dia berdiri. Iblis Tingkat Dewa Iblis Tingkat Dewa 2619 Hmm. Melihat tindakan Siaping, Iblis Oranya dan Iblis tak terkalahkan lainnya segera menjadi waspada. Mereka sangat waspada terhadap Doom Demon yang terkenal ini. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak mau melakukan kontak dengannya. Saat ini, Siaping langsung ke pokok permasalahan. Apakah kamu di sini untuk menyegelku? Apa? Mendengar ini, Iblis Oranya dan Iblis tak terkalahkan lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Demon Fengdu ini akan berterus terang. Dia menanyakan pertanyaan seperti itu segera setelah mereka bertemu. Rasanya seperti melempar bola lurus. Seolah-olah seorang wanita cantik tiada taraf tiba-tiba melangkah maju dan bertanya kepada seorang pria mesum yang sudah lama mendambakannya tetapi belum pernah berbicara dengannya, Apakah kamu ingin meniduriku? Akan aneh jika pria mesum itu tidak tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Bisa dibayangkan dampak kalimat ini terhadap Iblis Oranya dan Iblis tak terkalahkan lainnya. Mereka hampir terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Karena naluri Iblis mereka, mereka secara alami berkata, tentu saja tidak. Ledakan. Namun, begitu mereka mengatakan ini, mereka langsung jatuh ke dalam perangkap siaping. Seluruh kuil bergetar. Domen Dewa Iblis yang menakutkan dan hampir nyata meletus. Suara Dewa Iblis bergema di kehampaan. Berbohong adalah dosa. Apa? Iblis Oranya dan Iblis tak terkalahkan lainnya merinding. Mereka tiba-tiba merasakan kekuatan jalan besar yang menembus ruang dan waktu dari segala arah dan menghambur ke arah mereka. Itu meresapi semua hukum alam semesta dan tidak bisa ditolak sama sekali. Suara mendesing. Dalam sekejap, selusin Iblis Rilem tak terkalahkan yang menanggung beban terberat menjadi lengah. Kekuatan Dewa Iblis yang tak terlihat meresap ke setiap sudut tubuh dan setiap sel mereka. Di kedalaman mata mereka, mereka melihat kekuatan membatu menyebar ke seluruh tubuh mereka, dari kaki hingga lutut, ke pinggang, lalu ke leher, kepala, dan seterusnya. Hanya dalam waktu singkat, Iblis alam tak terkalahkan ini berubah menjadi patung batu yang besar, megah, dan seperti aslinya. Pada saat ini, Iblis alam tak terkalahkan lainnya segera mengetahui dari mana patung batu yang terlihat hidup di sekitar kuil itu berasal. Mereka jelas-jelas telah melanggar batasan kuil Dewa Iblis dan dibatu oleh kekuatan di sini. Tapi ini baru permulaan. Karena semua Iblis tak terkalahkan yang hadir telah berbohong, yang berarti semua Iblis tak terkalahkan telah melanggar tabu di sini. Sialan, ini adalah kuil warisan Dewa Iblis sejati. Dalam sekejap mata, ekspresi Iblis emas yang berpengetahuan luas berubah. Ia segera tahu di mana itu. Kuil warisan Dewa Iblis sejati Banyak Iblis jahat yang terlihat serakah di mata mereka. Kuil warisan Dewa Iblis sejati telah ada sejak era Dewa Iblis. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada satupun Iblis yang bisa mendapatkan warisan Dewa Iblis sejati. Dewa Iblis, semua Iblis yang masuk telah mati tanpa kecuali. Iblis emas itu berteriak, dan kita telah melanggar tabu Dewa Iblis sejati di Istana Ilahi Sejati. Berbohong berarti kita semua akan dibunuh oleh kekuatan Dewa Iblis sejati. Iblis Fengdu yang malang ini, ini bajingan itu menipu kita. Aku akan membunuhnya, aku pasti akan membunuhnya. Ia sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Itu jelas merupakan Iblis jahat alam tak terkalahkan, eksistensi kuat yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian. Ia bisa menghancurkan semut seperti ini dengan satu tangan. Tetapi pada saat ini, karena satu kesalahan, hanya satu kesalahan, ia benar-benar telah jatuh ke dalam kondisi kematian. Ia sangat membenci Siaping. Ia hanya ingin mencabik-cabik bajingan ini. Bahkan jika ia membunuh seluruh keluarga bajingan ini, ia tidak akan mampu menghilangkan kebencian di hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Segera, tujuh atau delapan Iblis jahat alam tak terkalahkan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Domain abu-abu menyelimuti mereka dan langsung menyelimutinya. Meskipun mereka berjuang sekuat tenaga dan mengoperasikan kekuatan domain hidup dan mati dalam upaya melarikan diri, itu tidak ada gunanya. Seperti Iblis jahat sebelum mereka, mereka langsung membatu dan berubah menjadi patung batu. Terlebih lagi, patung batu seperti itu terlihat jelas dan hidup. Bahkan ketidakberdayaan mereka sebelum kematian, kesedihan dan kemarahan, kepanikan, dan ketakutan mereka semuanya terungkap sepenuhnya di permukaan. Lari, lari cepat. Ini adalah kekuatan Dewa Iblis sejati, domain nyata. Tampaknya dalam lingkup domain nyata ini, tidak ada Iblis jahat yang bisa berbohong. Jika tidak, mereka pasti akan terkikis oleh domain Iblis ya Tuhan. Kekuatan ini tak tertahankan. Bahkan Dewa Iblis pun akan mewaspadainya, teriak Iblis jahat emas dengan ngeri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak punya pilihan selain menunggu kematian? Banyak Iblis jahat alam tak terkalahkan membenci Siaping sampai mati. Mereka hanya ingin bergegas dan membunuh Siaping. Tapi Siaping melihat situasinya tidak baik, jadi dia sudah lama melarikan diri dan bersembunyi jauh. Meskipun Iblis jahat ini ingin mengejarnya, mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Karena jika terjadi penundaan satu mili detik, kemungkinan besar mereka akan mati. Lari, kita harus lari. Selama kita bisa lepas dari jangkauan domain Dewa Iblis, kekuatan Dewa Iblis sejati tidak akan bisa menyentuh kita, dan kita bisa hidup. Iblis jahat emas berteriak, jika kamu memiliki harta, segera gunakan. Jika kamu terlambat, kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Apakah kamu mendengarku? Jangan pelit dengan harta. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, domain Abu Abu Dewa Iblis menyelimuti mereka. Itu datang dari jauh dan sangat cepat. Itu menutupi langit dan bumi, seolah-olah malam telah tiba. Ia mengejar Iblis jahat yang tersisa. Tidak ada jalan lain. Ikuti aku. Pada saat ini, Iblis jahat oranya berteriak dengan marah. Dia segera mengeluarkan harta ajaib tingkat Dewa Iblis dari tubuhnya, perahu nirwana. Ini adalah harta ajaib yang hanya bisa digunakan sekali. Itu adalah replika. Ini adalah harta ajaib yang ditemukan di reruntuhan Dewa Iblis. Setelah digunakan, akan langsung berubah menjadi perahu nirwana yang bisa menembus kehampaan. Pada saat itu, tidak ada kekuatan yang mampu mengejarnya. Itu seperti perahu yang bisa mencapai alam nirwana tanpa disentuh oleh sihir apapun. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, perahu nirwana mengembang dan menjadi perahu kecil. Aura di sekitarnya berubah menjadi kekacauan, seolah-olah telah menyatu dengan kekacauan. Bahkan domain Dewa Iblis tidak dapat mempengaruhinya. Cepat, cepat, kami akan segera berangkat. Iblis jahat oranya berteriak dan segera menaiki perahu nirwana. Banyak iblis jahat juga naik dengan cepat. Namun, kekuatan domain Dewa Iblis sejati terlalu cepat. Masih ada lebih dari 10 iblis jahat alam tak terkalahkan yang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Mereka langsung membatu menjadi patung batu. Pergi. Melihat situasi ini, iblis jahat oranya ketakutan setengah mati. Dia menyadari bahwa kekuatan domain Dewa Iblis sepertinya merusak perahu nirwana. Jika dia terus tinggal, seluruh perahu nirwana akan membatu. Astaga! Dalam sekejap, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia mengemudikan perahu nirwana untuk melarikan diri dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, perahu kecil itu telah menyatu dengan kekacauan. Bahkan kekuatan Dewa Iblis tidak dapat mengejarnya. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa bekas. 2620 Suara mendesing. Perahu Paramita sangat cepat. Ia tidak hanya lolos ke kedalaman ruang waktu. Itu hanya berubah menjadi jembatan Paramita yang terhubung ke sebuah simpul di ujung ruang waktu. Bahkan formasi terbatas dari reruntuhan Dewa Iblis dan ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menghentikan perahu Paramita untuk melarikan diri. Dalam sekejap, perahu itu meninggalkan reruntuhan Dewa Iblis dan tiba di tempat lain di neraka terate hijau. Tak peduli betapa mengerikannya kekuatan Dewa Iblis, wilayah Dewa Iblis menutupi seluruh reruntuhan. Tapi itu tidak bisa memperluas domen Dewa Iblis melampaui reruntuhan. Pada akhirnya, kekuatan hanya bisa mundur dengan enggan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semuanya kembali normal. Ledakan. Pada saat ini, ketika Iblis-Iblis yang tak terkalahkan melarikan diri dari reruntuhan Dewa Iblis dan tiba di simpul ruang waktu lain, replika perahu Paramita langsung runtuh dan hancur menjadi ketiadaan. Mereka basah kuyuk dan ketakutan yang berkepanjangan. Hampir, hanya sedikit lagi, dan mereka akan sepenuhnya tertinggal di reruntuhan Dewa Iblis. Mereka akan terbunuh oleh kekuatan Dewa Iblis dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Meskipun mereka dikenal sebagai Iblis yang tak terkalahkan, itu hanya terjadi di era ketika Dewa Iblis tidak muncul. Faktanya, di era Dewa Iblis, mereka paling banyak adalah manusia setengah Dewa. Mereka masih sangat jauh dari Dewa Iblis. Jika bukan karena fakta bahwa salah satu dari mereka telah mendapatkan harta karun tersebut dan dapat langsung melarikan diri dari reruntuhan Dewa Iblis, lusinan Iblis yang tak terkalahkan semuanya akan mati. Namun meski begitu, hanya selusin dari mereka yang bisa bertahan. Iblis tak terkalahkan lainnya semuanya telah berubah menjadi patung batu karena mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Aura kehidupan mereka telah dicuri. Fengdu sialan. Setan orannya itu melolong. Jika bukan karena bajingan ini yang berencana melawan kita, kita tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Kita sangat dekat, sangat dekat. Kita pasti sudah dibunuh oleh kekuatan Dewa Iblis. Beraninya Fengdu bajingan itu. Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Dia sebenarnya berani berkomplot melawan kita. Aku akan mencabik-cabik bajingan ini. Dia sangat membenci Xiaoping. Sekarang, dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan segera membunuh Fengdu. Dia tidak akan memberi Fengdu kesempatan untuk menggunakan metode tercelah seperti itu. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Hanya satu kecerobohan, satu kecerobohan, dan lusinan Iblis yang tak terkalahkan telah mati. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Sejak mereka menjadi Iblis yang tak terkalahkan, sudah tak terhitung jumlahnya sejak mereka merasakan kematian. Bahkan ketika dikelilingi oleh monster kosong yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih bisa berjuang untuk keluar. Tidak mudah bagi monster hampa untuk membunuh Iblis tingkat setengah dewa seperti mereka. Tapi sekarang, mereka hanya berhubungan dengan kelabang Iblis kemalangan untuk waktu yang singkat, dan lusinan Iblis yang tak terkalahkan telah mati. Ini adalah kerugian yang tak terbayangkan dalam era yang tak terhitung jumlahnya. Jika berita ini menyebar, seluruh neraka teratai biru akan terguncang. Bagaimanapun, kematian puluhan Iblis yang tak terkalahkan setara dengan kematian puluhan Raja. Kerajaan Iblis ini akan jatuh ke dalam kekacauan tanpa pemimpin. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Iblis hijau mengepalkan tinjunya dan dipenuhi penyesalan. Meskipun aku sudah tahu bahwa Iblis kemalangan sangat menakutkan, dan bahkan di era Dewa Iblis, mereka akan menyebabkan kerugian besar, bahkan membuat para Dewa Iblis takut pada mereka dan memasukkannya ke dalam daftar tabu. Tapi kami masih meremehkan teror Iblis kemalangan. Mereka adalah Iblis spesial yang bahkan para Dewa Iblis perlakukan seperti ini, namun kami masih berani bersekongkol melawan satu sama lain di sini. Kami bahkan berani bersekongkol melawan satu sama lain di sini. Bukankah ini mencari kematian? Dia juga dipenuhi penyesalan. Dia belum pernah merasakan penyesalan sebesar ini dalam hidupnya. Jika dia memiliki kesempatan lagi, dia pasti akan segera memberikan pukulan berat pada Iblis kemalangan dan membunuhnya seketika. Bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada kelabang Iblis kemalangan untuk menggunakan metode tercelah seperti itu? Tidak, ini belum terlambat. Setan merah mengertakkan giginya. Meskipun kita memang diperdaya oleh bajingan ini, menyebabkan kita menderita banyak korban, situasi umum masih berada di pihak kita. Bajingan ini harus keluar dari reruntuhan Dewa Iblis. Jika waktunya tiba, kita hanya perlu menjaga pintu masuk reruntuhan Dewa Iblis. Saat anak ini keluar, kami akan segera menyerang dan membunuh atau menyegel bajingan ini. Jangan beri dia kesempatan untuk berbicara omong kosong. Dia benar-benar takut pada Iblis kemalangan. Bahkan monster hampa pun tidak memberinya perasaan seperti itu. Bagaimanapun, ancaman monster kehampaan sudah jelas. Mereka mengandalkan jumlah dan tubuh mereka yang tidak bisa dihancurkan. Tapi Iblis kemalangan ini berbeda. Bajingan ini adalah eksistensi yang membawa kemalangan dan bencana. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya kemalangan dan bencana, kapan datangnya, atau kerugian apa yang ditimbulkannya. Semuanya tidak diketahui. Apa yang disebut ketakutan sebenarnya datang dari hal yang tidak diketahui. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu kapan mereka akan mati. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Ini juga merupakan ketakutan dan kewaspadaan Iblis yang tak terhitung jumlahnya terhadap Iblis kemalangan. Kali ini, kita tidak bisa diganggu. Ancaman Iblis kemalangan berada di luar imajinasi kita. Benar, ini hanya ujian kecil. Ia bahkan belum bergerak, tapi sudah membunuh puluhan teman kita. Jika kita benar-benar menunggu sampai dia mengamuk, Iblis mana di neraka teratai hijau kita yang bisa melakukannya. Bertahan hidup. Bahkan jika kita harus membayar harga yang mahal, kita harus membunuh Iblis kemalangan ini. Kita tidak bisa membiarkannya terus melakukan apapun yang diinginkannya. Jika tidak, kita semua para Iblis akan terkubur di tangannya. Jangan bersekongkol satu sama lain. Bahkan jika kita bersekongkol satu sama lain, bisakah kita mengalahkan surga? Lawan kita bukanlah Iblis, tapi kesialan. Itu adalah pengoperasian daus surgawi dunia ini. Kecerobohan apapun akan menyebabkan kematian. Banyak Iblis mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Setelah mengalami pelajaran menyakitkan dan kematian begitu banyak Iblis yang tak terkalahkan, mereka akhirnya memutuskan untuk menghadapi ancaman dan bahaya dari Iblis kemalangan. Mereka memutuskan untuk menjaga pintu masuk reruntuhan Dewa Iblis dan menunggu Iblis kemalangan keluar. Selama itu keluar, mereka akan membunuh anak ini. Tidak perlu bicara omong kosong. Ledakan. Namun saat ini, seluruh neraka teratai hijau bergetar seolah-olah sedang terjadi gempa bumi super. Itu berguncang naik turun puluhan kali, dan gelombang kejut yang sangat dahsyat langsung menyebar ke seluruh neraka teratai hijau. Semua sumber energi neraka dan kekuatan hukum berada dalam keadaan kacau. Apa yang sedang terjadi? Iblis oranya itu berteriak. Dia merasakan bahaya besar datang ke arahnya dari lubuk hatinya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada saat dia dikejar oleh kekuatan Dewa Iblis sejati. Sudah berakhir, monster kosong telah tiba. Mereka mulai melancarkan serangan habis-habisan ke neraka teratai hijau. Ekspresi setan merah berubah drastis. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.